Hai Sehat Halo Halo gimana pasiennya yang yang diterapai keluar belatung ya udah mulai sudah bagus ya Oh gimana ceritanya sejarahnya ceritanya kok bisa kok bisa keluar belatung dan saudaranya kan juga beropat saudaranya beropat ya oke ya itu abang sepupu lah ya 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 itu udah ini baru darah kondisinya itu udah parah udah apa udah kurus udah susah tidur ya terus saya ubatin ya ini pakai ramuan ini ramuan Banyurib terus memang sebelumnya saya pakai ramuan usada pemongkas memang iya itu yang ini yang Banyurib yang Banyurib ya kalau terus pakai ayat-ayat Dukyah itu dibacain ke ramuan itu ya setelah itu baru dipakai sama pasien yang buat oleh sama yang buat diminum ya Nah setelah itu ya memang itu ya itu keluar itu belatung belatung terus setelah itu itu tiba-tiba itu ada ular itu ular yang itu yang belang-belang itu ularnya di tempat muntahannya itu ya Oh ya ya memang memang kita sering menerapi orang di Jogja ada yang keluar batu ada yang keluar cacing ada yang keluar darah hitam ada yang keluar serabut kelapa ada yang keluar keluar kain kafan itu berbentuk jimat sama beling-beling pecahan pecahannya pecahannya piring itu memang sering-sering saya alami nerapi tersebut ya toh keluar semacam itu namun kan kita tidak 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 mengumumkan takut terjadi fitnah takut ada yang setuju takut ada yang tidak takut ada yang sepaham takut ada yang tidak nanti dikira kita perdukunan padahalkan memang kita ini nerapi siapapun penuh dengan doa yang maha penyembuhkan Allah subhanahuwata'ala ini kan ramuan dan kita kan hanya syariatnya ya saya dengan saya Arifin dengan Pak Agus Ardiansyah ini kan syariat ketemu ramuan banyu uri pun syariat berdoa saya pakai doa Pak Ardiansyah juga pakai doa itu juga kan syariat namun yang maha penyembuh adalah Allah subhanahuwata'ala bila mana Allah meridoi kalau menurut pengalaman saya orang kena faktor lain faktor ek atau non medis itu ada yang keluar batu ada cacing ada serabut kelapa ada kain kafan ada benang ada janur ada yang wunlat wunlat itu anu yang bambu nah yang bapak sekarang Pak Ardiansyah ini pengalaman keluar belatung dan jadi ular disitu gitu Pak ya nah itu gak masalah Pak Ardiansyah biar tidak jadi fitnah di grup boleh di share kan sudah di share di grup ya udah 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 di share di grup gak apa-apa Pak jadi intinya kita ini hanya bisanya mengakbarkan asma Allah iya bener kan saya dan dan Pak Ardiansyah gak ada apa-apanya lah iya iya kan saya dan Pak Agus Ardiansyah kan gak ada apa-apa yang ada apa-apa adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyembuh ya tau la ilaha ilallah ya syifa'un linnas ya kan tidak ada Tuhan selain Allah penyembuh segala manusia Allah yang maha penyembuh maka untuk itu saya bangga saya bangga saya senang kepada Pak Agus Ardiansyah yang sudah berhasil menerapi walaupun perantara Pak Agus Ardiansyah dan perantara Rahman Benyurit sehingga membuat orang yang kena non medis kena santet kena guna-guna dapat keluar namun pesan saya kepada Pak Agus Ardiansyah tetaplah rendah hati saya juga tolong saling mengingatkan saya juga kalau misalnya takabur sombong saya diingatkan Pak Pak Agus juga jangan sampai terlena jangan sampai takabur dan sombong tapi saya percaya saya yakin Pak Ardiansyah orangnya rendah hati terima kasih banyak iya Pak insya Allah untuk keberhasilan Pak Ardiansyah keberhasilannya saya akan menyumbangkan Rahman Banyurit nanti tunggu saja ya Alhamdulillah Pak saya akan sumbang Rahman Banyurit akan saya kirim ke alamat Panjeningan ya semampu saya nanti akan saya berikan hadiah untuk Panjeningan oke ya Pak ya ya ada pertanyaan Pak Agus Ardiansyah ada pertanyaan untuk itu ya Pak untuk yang itu yang benjolan yang di leher kepala oh iya untuk benjolan yang di leher tetap saja itu masih umur berapa umurnya kalau 10 tahun silahkan minum 1 sendok teh 1 sendok teh atau setengah setengah sendok teh saja ya yang Rahman Banyurit iya setengah 10 tahun kan iya udah apa-apa setengah sendok teh boleh dicampur air Pak Ardiansyah boleh campur air hangat setengah sendok teh kalau di aplikasi sama UP boleh boleh tapi 2 jam sebelumnya atau 2 jam sesudahnya ya iya Pak boleh bisa keluar juga itu nanti bisa pecah jangan kaget nanti kalau pecah tolong sampaikan kepada kepada keluarganya jangan takut jangan kaget jangan cemas jika nanti benjolanya pecah ke luar nana sudah mulai pecah ke luar nana ya mulai iya makanya walhamdulillah pagi tadi pagi-pagi itu apa orang tuanya bapaknya itu ini oh iya iya baik 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 itu maaf maaf boleh tanya saya boleh motong itu termasuk orang mampu apa tidak iya itu ya orang bapaknya itu tukang jahit pak oh berarti masih mampu ya kemampuan ya ya termasuk ya kalau ukuran ini lah sedang lah ya sedang ya sudah yang jelas gini ajalah saya mau hadiahkan ke Pak Ardiansyah ajalah iya iya Pak Ardiansyah nanti silahkan untuk bakti sosial untuk pengobatan gratis boleh oke bebas ya iya disampaikan manfaatkan kepada orang lain ya gitu ya Pak Ardiansyah ya iya 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 baik nanti akan saya sampaikan kepada admin biar nanti hadiah ini langsung dikirim hari ini juga ya iya pak makasih pak iya 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 Pak Ardiansyah terimakasih banyak Maturdun Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke Bapak Agus Ardiansyah ini tolong satu botol aja dihadiahkan kepada pasien yang keluar belatung dan pasien yang di tempat wadah terapinya keluar belatung dan keluar ular tadi ya walaupun ularnya kecil sedikit ya kita tidak usah sampai panjang lebar masalah ini sampai jadi fitnah tidak usah yang penting pasien tersebut yang penting sehat sembuh sukses selamat udah titik itu gak usah lagi diperpanjang saya kasih hadiah atas keberhasilan Bapak Agus Ardiansyah ini empat botol yang satu botol hadiahkan kepada pasiennya ya yang satu botol hadiahkan pasiennya yang tiga botol untuk kerja kerasnya Bapak Agus Ardiansyah ya ini sekarang juga akan saya kirim lewat pos ini ada empat botol sekarang juga akan saya kirim ini adalah hadiah untuk pasiennya Pak Ardiansyah yang satu, satu botol yang tiga botol untuk Pak Ardiansyah terima kasih sekarang juga mau saya kirim terima kasih terima kasih selamat menikmati